Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua apa kabarnya aku harap semoga kita dalam keadaan sehat-sehat terus dan dalam keadaan baik-baik selalu ya sesuai dengan judulnya di video kali ini aku buat tas rajut mini flap alias tas lembang rajut yang ada tutupnya sedikit aku jelaskan tentang tas ini jadi tas ini memiliki ukuran 21 x 17 cm dengan bahan dasar nylon PP ukuran D27 motif yang kugunakan untuk badan tasnya basically atau pada dasarnya adalah single crochet namun aku sedikit modifikasi seperti apa modifikasinya tonton terus ya lalu untuk tasnya aku membuatnya dengan shell stitch atau motif kerang ini adalah motif yang sangat lajin untuk digunakan ya kemudian untuk talinya sendiri aku membuatnya fix atau tidak bisa di adjust dengan menggunakan half double crochet dan untuk security nya sendiri aku pakai kancing kayu biar sedikit etnik dan kalau misalkan mau bisa kita kita tambahkan lagi seleting di dalamnya tapi kupikir ini sudah cukup untuk membuat tas ini lebih aman dan hiasannya sendiri aku buat 2 tasel dan aku pasang di ujung-ujung tutup shell stitch nya sehingga membuat tas ini terlihat lebih lebih manis dan lebih cantik tentunya dan itulah sedikit penjelasan singkat mengenai tas ini oh iya jika ini adalah video pertama yang ditonton halo aku baru Rizky selamat datang di channel ini aku membuat konten-konten seputaran rajutan seperti tutorial membuat tas rajut dengan desain-desain yang unik reviews, referensi motif, tips dan trik dan lain sebagainya jika tertarik dengan pembahasan ini jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini oke tanpa bahasa basi lagi mari kita langsung saja ke tutorialnya ini dia alat dan bahan yang perlu kita persiapkan dan bahan utama kita kali ini adalah nilon PP dengan ukuran D27 dan ini aku belinya di Shopee online shop harganya cukup murah pun cuman Rp7.200 atau Rp72.000 satu paknya isi 10 dan kualitasnya pun lumayan bagus 3 dari 10 yang aku beli sayangnya ada sambungannya di tengah-tengah cuman itu gak begitu berpengaruh sih tetap kualitasnya pun cukup bagus dengan harga Rp7.200 pergulung kemudian alat lainnya adalah hakpen merk tulip dan kita pakai nomor 4 karena benang yang nomor 7 tadi kemudian ini ada stitch marker kalau punya stitch marker pakai stitch marker cuman aku gak punya jadi pakai paper clip kemudian ada kancing-kancing kayu etnik seperti ini untuk nanti kuncian si tutup tasnya ada gunting dan juga ada korek untuk memotong si benang bahan nilon ini oke langsung saja kita ke tutorialnya baik untuk memulai project ini pertama-tama kita ambil benang lalu kita akan membuat terlebih dahulu slipknot sempurna setelah itu kita akan membuat chain sebanyak 39 chain satu dua tiga empat lima enam tujuh lalu setelah kita membuat chain sebanyak 39 ini kita akan membuat single crochet di lubang chain yang kedua dari hook hook lubang chain yang pertama lubang chain yang kedua disini kita akan membuat single crochet disini colok hakpen kait benang keluarkan lalu sisa dua loop kait benang tarik habiskan sempurna jadilah single crochet yang pertama kemudian kita akan melakukan hal yang sama di lubang chain berikutnya disini disini dan seterusnya kita colok disini hook pen kemudian tarik benang ambil sisa dua loop kemudian ambil benang kembali lalu tarik lewati dua loop tersebut sempurna jadilah dua single crochet pertama kita lakukan hal yang sama di lubang chain berikutnya colok kait tarik sisa dua loop ambil benang kait lewatkan di dua loop tersebut sempurna colok kait tarik sisa dua loop ambil benang kait habiskan colok kait tarik sisa dua loop ambil benang tarik habiskan sempurna kita akan melakukannya sampai ke ujung kedua disini dengan mengisi single crochet aku sudah sampai di lubang terakhir kedua sebelum yang terakhir ini kemudian kita akan lanjut dengan mengisi tiga single crochet di lubang yang terakhir ini kita isi tiga single crochet satu single crochet dua single crochet dan tiga single crochet di lubang yang sama sempurna sempurna kemudian ini yang kabel ah sorry kabel benang sisa ini kita sedikit tarik dan akan kita sembunyikan dan kita akan lanjut membuat single crochet di lubang chain berikutnya kita akan buat disini kita akan buat disini single crochet kemudian di lubang berikutnya dengan menggencat atau menyembunyikan benang yang lebih tadi kemudian kita buat di lubang berikutnya single crochet kita buat di lubang berikutnya lubang berikutnya lagi lakukan hal yang sama oke kurang lebih seperti ini ini kita akan tarik sedikit dan kita akan melakukannya sampai ke ujung lubang chain yang kedua sebelumnya terakhir ini kita akan ketemu disini ini ini dia aku sudah sampai di ujung kedua nih sebelum lubang yang terakhir nah di lubang yang terakhir ini kita akan mengisi 2 single crochet saja kita isi 2 single crochet satu dua dan single crochet di single crochet pertama yang telah kita buat tadi di awal kita akan membuat disini single crochet terakhir sempurna setelah ini kita akan mulai melakukan spiral dengan membuat single crochet kita akan membuat single crochet dengan memutar sampai ke ujung sini jadi ketika itu 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 seperti Nah ini dia, aku sudah selesai memutari ini, ya sudah berputar sampai sini lagi, sampai ke ujung sini lagi. Dan di sini, di ujung sini kita akan mulai membuat motifnya. Dan motifnya pun sangat mudah sekali, kita hanya menggunakan single crochet. Nah jadi kurang lebih seperti ini ya alasnya. Kita akan membuat motifnya dengan cara membuat single crochet di lubang stitch berikutnya, di sini. Kita akan membuat single crochet, satu, dan membuat lagi single crochet di lubang yang sama, dua. Jadilah kita punya single crochet di lubang yang sama. Kemudian kita akan melewati satu lubang, dan membuat dua single crochet di lubang berikutnya. Yaitu di sini, single crochet yang pertama, dan single crochet yang kedua. Lakukan hal yang sama, dengan melewati satu lubang, dan buat single crochet di lubang berikutnya, Sebanyak dua kali. Lalu, lakukan hal yang sama lagi, dengan melewati lubang satu, dan membuatnya di lubang berikutnya, membuat dua single crochet. Begitulah seterusnya, lewati satu, buat dua single crochet, lewati satu, kemudian buat di lubang berikutnya dua single crochet, dan seterusnya, sampai memutar ke sini, dan melanjutkannya sampai ke ukuran yang kita inginkan. Dan ini dia, aku sudah melakukan satu row dengan membuat motif, dan ini aku ada di ujung berikutnya. Nah, di sini kita tidak akan membuat sambungan, namun kita akan tetap melakukan motifnya, dengan melewati satu lubang, dan membuat dua single crochet di lubang berikutnya. Nah, seperti kita lihat, ini kita tidak pakai sambungan, jadi langsung membuat motif yang dirajut secara spiral. Sudah di sini, kita lewat, di atas row yang pertama tadi kita buat. Lewat satu, patokannya adalah single crochet yang pertama, jadi patokannya kita akan membuat dua kali single crochet di atas single crochet yang pertama di row sebelumnya ini. Seperti ini, lewat satu. Satu single crochet, dua single crochet. Oke, lewat, kemudian kita buat lagi hal yang sama. Jadi seperti itulah, kita akan membuatnya sampai ukuran yang kita inginkan sampai ke atas gitu. Kita akan ketemu di ukuran yang hampir selesai. Oke, dan ini dia, aku sudah hampir selesai dalam membuat badan tasnya, dan ini adalah baris terakhir motif yang akan kubuat. Dan sudah sejauh ini, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga like video ini jika bermanfaat. Oke, kita langsung lanjut lagi ke videonya. Dan ini aku sudah membuat motif sampai panjang sekitar 18 cm, dari sini ke sini. Dan aku akan membuat row terakhir dengan membuat single crochet seperti biasa, satu lubang, satu single crochet. Jadi, kita mengakhiri motifnya di sini, dan akan membuat satu row terakhir dengan membuat single crochet seperti biasa, dan di masing-masing lubang, satu single crochet saja. Seperti ini. Tidak ada yang dilewat, jadi satu lubang, satu single crochet. Dan sebelumnya, tadi kita sudah menentukan ya, ini adalah garis pinggirnya. Lalu kita akan membuat single crochet. Nah, di sini lihat ada sambungan, nanti bagaimana aku menyembunyikannya. Nah, ini sambungan ini, kita akan buat berada di belakang. Seperti ini. Sambungannya berada di belakang, dan ini nanti kita bisa tutup dengan furringnya. Baik, kita akan melakukannya memutar sampai ke ujung bagian sini. Baik, ini aku sudah membuat single crochet seperti biasa, di masing-masing lubang. Jadi, seperti ini. Dan kita akan memberikan stitch parker, atau penanda di bagian ujung-ujung tasnya. Kita tentukan dulu ujung-ujung tasnya. Dengan cara kasih penanda. Kita akan melakukannya. Nah, selesai. Setelah ini, kita akan membuat tali selempangnya. Ini kita langsung saja membuat tali selempangnya. Nah, di... Sorry, di ujung ini kita akan membuat slip stitch. Untuk mengakhiri row single crochet ini. Setelah itu, kita akan membuat chain sepanjang 100 sampai 110 cm. Untuk tali selempangnya. Kita buat chain sampai panjang 100 sampai 110 cm. Kurang lebih segitu. Dan ini aku sudah membuat chain sepanjang 100 cm sampai 110 cm. Jadi, dikira-kira sesuai dengan kebutuhan yang akan kita pakai ya. Ini aku membuatnya sekitar 110 cm. Kemudian, kita akan menyambungkan si tali ini ke ujung yang sininya lagi. Dan pastikan, ini si chainnya ini lurus tanpa ada yang ke twist atau ke lilit atau ke putar. Jadi, pastikan tidak ada yang terlilit. Ini aku sudah pastikan. Kemudian, kita akan sambungkan ke sini. Nah, setelah kita pastikan tidak ada yang terlilit. Kita akan menyambungkan ke ujung bagian sini di lubang yang sudah kita tandai tadi. Kita akan masukkan ke sini. Kita akan membuat slip stitch. Oke, sudah aku buat slip stitch. Terus, kita akan membuat slip stitch berikutnya di lubang berikutnya. Di sini, kita akan membuat slip stitch juga. Setelah itu, kita akan lepas si hardpan kita dan si tali yang sisa ini kita singkirkan ke sana. Lalu, kita akan mulai membuat badan talinya. Kita tarik, dan kita akan memulai membuat badan talinya di chain yang telah kita buat. Kita akan membuat half double crochet di chain ini. Lalu, kita akan membuat half double crochet di lubang chain berikutnya. Lalu, kita lanjut ke lubang chain berikutnya. Kita akan membuat half double crochet sampai ke ujung chain di satunya lagi di sini. Kita akan membuat half double crochet sampai ke ujung tali tasnya. Dan ini dia, aku sudah membuat half double crochet di chain yang telah kita buat tadi. Dan ini sudah mau sampai di ujungnya. Seperti ini terlihatnya. Dan kita akan membuat half double crochet yang terakhir di lubang chain yang terakhir. Sempurna. Setelah itu, kita akan menyambungkannya ke badan tali tas berikutnya. Yaitu di sini, kita akan membuat slip stitch. Kita akan membuat slip stitch di sini. Sempurna. Lalu kita bisa gunting si benangnya. Setelah itu, kita akan sembunyikan si benang yang berlebih ini ke dalam sini. Kita masukkan saja ke dalam. Nah, setelah itu barulah kita akan sembunyikan si benang berlebihnya ke bagian-bagian dalamnya. Ke sini nanti. Setelah membuat badan tas dan juga talinya, berikutnya kita akan membuat tutup tasnya. Namun, tidak di video ini. Aku bikin dua bagian video ini karena terlalu panjang. Jadi, kita akan ketemu di video berikutnya. Dengan tutorial memasang tutup dan juga kancing beserta aksesorisnya. Kita akan ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti videonya sampai sejauh ini. Dan untuk video bagian keduanya, insya Allah akan aku upload di hari yang sama. Dan terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kita nanti ketemu lagi di video bagian-bagian berikutnya. Terima kasih. Dadah sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.